Pemirsa, Pilkada Selentak mengharuskan kepemilikan KTP elektronik atau E-KTP agar warga terdaftar sebagai pemilik hak suara. Ya, setiap warga negara yang tidak memiliki KTP elektronik bisa dipastikan kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada Selentak 2017. Sementara di lapangan, pelaksanaan di KTP belum merata dan kita tentu saja akan membahasnya dalam lunch talk kali ini. Dalam judul, Tanpa IKTP, Hak Pilih Hilang. Dan sudah bersama kami di studio narasumber dari KPU, Anggota KPU Bapak Hashim Asyari. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami via telepon sambungan langsung bersama Dirjen Disduk Capil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Zudan Arief Fakrullah. Ya, kita akan langsung berbincang dengan Pak Hashim. Terima kasih sudah hadir di Sudukomi hari ini, Pak Hashim. Ini kemudian, ketika saya kemudian cross-check kepada Anda mengenai informasi ini tanpa IKTP, Pilkada, masyarakat tidak bisa mengikuti Pilkada Selentak. Ini betul atau tidak sebetulnya? Dan katanya ini ada pernyataan yang mungkin munculnya juga dari pihak KPU sendiri. Dari KPU, dari Pak Nafis. Kita harus bicara dari undang-undang ya, undang-undang nomor 10 2016 yang mengatur tentang Pilkada itu menyatakan bahwa siapa yang punya hak pilih? Yang punya hak pilih itu adalah warga negara yang telah memiliki syarat. Syaratnya apa? Sudah 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin atau pernah kawin, walaupun mungkin belum 17 tahun. Kemudian untuk bisa menggunakan hak pilih harus terdaftar. Lalu bagaimana proses pemutahiran daftar pemilih untuk Pilkada 2017? Ada dua data yang digunakan sebagai basis data ya, yaitu daftar pemilih-pemilu terakhir yang dimiliki KPU. Kemudian untuk pemutahirannya itu menggunakan data yang berasal dari pemerintah. Dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri sering disebut dengan DP4. Data pemilih, apa namanya, daftar pemilih, daftar penduduk potensial pemilih Pilkada. Itu di dalamnya ada misalkan orang-orang yang nanti pada hari H itu 17 tahun. Pertanyaannya berarti yang ada di dalam DP4 itu sudah 17 tahun belum? Sangat mungkin belum. Karena yang dijadikan rujukan mutahir 17 tahun itu nanti pada hari pemutahan suara. Pada Januari 2017? Februari. Februari 2017. Itu ukurannya 17 tahunnya itu di situ. Pertanyaan berikutnya, nah orang-orang yang ada di situ, katakanlah yang belum 17 tahun, kira-kira sudah punya EKTP atau belum, sudah direkam atau belum. Nah itu di situ akan kelihatan data yang ada di situ. Dan pada waktu awal ketika dibaca oleh KPU, itu masih ada sekitar 5 juta data yang belum ber-EKTP. Lalu bagaimana tentang hal ini? Ini kan tersebar di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada nanti 2017. Itu kita identifikasi by name. Dan kemudian akan kita sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan tingkatannya ya. Untuk kita sampaikan bahwa orang-orang ini belum punya EKTP dan mungkin juga belum terekam. Itu supaya kemudian segera diselesaikan oleh pihak yang punya otoritas. Dan ini punya otoritas kan pemerintah ya. Nah di sisi lain bagi KPU, karena data pemilih-pemilih terakhir dan di Pempat itu kemudian disinkronize, dan kemudian menjadi data pemilih, yang itu kemudian diverifikasi di lapangan, atau istilahnya pencocokan dan penelitian di lapangan, door to door, itu akan ketahuan siapa yang punya hak pilih dan tidak. Nah bagi kami sepanjang yang bersangkutan terdaftar, dalam daftar pemilih, masih punya hak pilih, nanti ada hari-hari, hanya saja kita identifikasi mana-mana yang belum punya EKTP dan itu kita sampaikan atau kita laporkan kepada pihak yang punya kemenangan ini. Dan di ketentuan yang lain, di undang-undang yang sama, menentukan bahwa bagi warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum masuk dalam daftar pemilih tetap, pilkada, masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara apa? Hadir di TPS dengan menggunakan EKTP. Kalau sekalipun yang bersangkutan belum beri EKTP, setidak-tidaknya ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah terakhir. Jadi sebetulnya singkatnya adalah, with or without, EKTP masyarakat tetap bisa mengikuti pilkada serentak 2017 asalkan dia masuk ke memenuhi persyaratan dan juga dia sudah tercatat di daftar pemilih tetap gitu ya, walaupun menggunakan EKTP lama, munggu silahkan bisa ikut gitu ya. Jadi ini adalah hanya wishy-washy saja, hanya sekedar isu saja gitu ya, enggak? Bukan begitu mas, tapi kan ada kewajiban juga bukan di KPU ya, yaitu di pemerintah, karena pemerintah di undang-undang kan bahwa ada kewajiban untuk segera menyelesaikan program EKTP. Tapi saya kira saya tidak akan bicara itu, itu kewadahannya pemerintah untuk mengurus itu ya. Kita akan coba bergabung ini bersama Dirjen Di Suduk Capil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Zudan Arief Fahrullah, selamat siang Pak Zudan. Selamat siang Mas, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Zudan. Pak Zudan, terkait dengan informasi ini, ini kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya belum punya EKTP, saya padahal sudah melakukan perekaman data, permasalahannya kenapa saya belum punya EKTP? Karena belangkonya kosong, terus banyak permasalahan lain yang salahnya bukan di masyarakat. EKTP penting nih Pak, tapi kemudian kenapa ini kok masih saja permasalahan terkait dengan masyarakat, belum masih punya EKTP, karena belum ada belangkonya. Yang resah itu hotnya, berjabat. Ini tidak ada yang resah ya, masyarakat semua kita tangani dengan baik. Pertama, belangkonya, itu belum habis. Masih yang beredar di masyarakat sekarang, data kita ada dalam monitoring, masih ada 6,5 juta data yang belangkonya yang berada di daerah. Jadi daerah sekarang penciptaan terus berlangsung. Yang kosong, itu bahan lampu di Kementerian Dalam Negeri, karena sudah didistribusikan semua ke daerah. Beberapa daerah benar, dan sudah ada yang habis. Nah, bagi yang habis, boleh menerbitkan surat keterangan sudah melakukan perekaman. Dan penduduk yang merekam itu berada dalam data habis di wilayah itu penduduknya. Misalnya, orang merekam di Tangerang, dikatakan dalam surat keterangan itu bahwa penduduk tersebut berada dalam data habis di Tangerang. Seperti itu, Mas. Oke. Ya, Pak Zudan, ini artinya ada satu jaminan dari Anda bahwa sebetulnya belangko itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, gitu ya? Iya. Permasalahannya adalah, ini pengalaman pribadi saya, Pak Zudan. Kemarin saya ke tempat di mana saya melakukan perekaman data, pada saat saya balik ke sana untuk mengambil KTP, saya nggak bisa, karena belangkonya hilang. Ini gimana tuh? Saya ada di Tangerang Selatan tuh, Pak. Kalau belangkonya, kalau di Jinas Tugcapil kan banyak, belangkonya, mungkin saja di Jinas Tugcapil Tangerang Selatan, belangkonya sudah habis. Nah, yang habis ini boleh diterbitkan surat keterangan, Mas. Nanti, bulan November, kan sudah proses lelang, sudah ada, tinggal dicetakkan kembali. Oke. Artinya ada, apa namanya, program-program akselerasi lah ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Supaya pengadaan belangkonya dan lain sebagainya yang menghalangi sampainya IKTP ke masyarakat. Supaya masyarakat itu tidak terlambat. Iya, betul. Iya. Jadi kita mengharapkan masyarakat yang belum merekam, segera merekam. Karena tidak semua daerah belangkonya habis. Ini yang perlu, karena sekarang itu dikembangkan isu bahwa seluruh Indonesia belangkonya habis. Itu perlu saya koreksi. Jadi di daerah masih ada, data kami, 6,5 juta belangko yang beredar di daerah. Itu kondisi realnya seperti itu sekarang ya, Pak? Iya. Ya, kondisi realnya seperti itu sebenarnya. Masih ada belangko di daerah. Masih banyak. Nah, di daerah pemilihan, yang 101 daerah pemilihan, 101 daerah pemilihan itu, karena ada 138 daerah, belangkonya masih 2,5 juta yang beredar di sana. Oke. Jadi kita terus dorong melakukan pencetakan, bagi yang sudah merekam, dan bagi penduduk yang belum merekam, kita dorong. Baik. Nah, ini perlu peran serta masyarakat. Ya. Betapapun hebatnya pemerintah mendorong, kalau masyarakatnya tidak datang-datang ya, ini seperti kita bertepuk sebelah tangan. Oke. Terkait dengan pengadaan belangko dan lain sebagainya, mungkin nanti kita akan bahas lagi. Pak Zudan, sebetulnya terkait dengan informasi bahwa masyarakat yang tidak punya IKTP tidak bisa ikut pilkada serentak. Sebetulnya dari kemendagri kah? Kemudian ini informasinya keluar, Pak Zudan, atau dari mana ini sebetulnya informasi ini? Begini, masalah hak pilih di PT mencobrol, itu kan menengah menentukan KPU, yang menyusun daftar pemilih. Dari Kementerian Dalam Negeri, tugasnya menyusun daftar komitif potensial pemilu kadang. Di Pempat. Sudah kita terangkan bulan Juli yang lalu. Setelah itu menjadi domain dari KPU untuk melakukan coklat. Jadi di dalam Kementerian Dalam Negeri menyusun DPM4, tidak ada kaitannya dengan sudah punya KTP atau belum. Tetapi syaratnya satu WNI. Yang kedua, tidak hilang ingatan, tapi itu nanti di coklat. Yang ketiga, umur 17 tahun, keempat, bukan TNI Polri. Nah, kami menggunakan 3 tahun ukur. 17 tahun, bukan TNI Polri dan WNI. Yang memenuhi syarat itu, kami masukkan semua dalam DPM4. Daftar pemilih potensial. Nah, nanti menjadi pemilih, setelah dilakukan coklat oleh KPU. Jadi, Kementerian Dalam Negeri tidak mengkaitkan untuk menyusun DPM4 daftar pemilih itu dengan gunakan KTP atau tidak. Nah, untuk memilih yang menggunakan KTP, atau nanti kalau KTP-nya belum selesai dengan surat keterangan, adalah saat hari H, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, baik. Baik, Pak Sudang. Nah, ketika penduduk belum tercatat dalam DPD, ya, dan penduduk tersebut memiliki KTPL, silahkan datang ke DPS pada hari H, saat jam terakhir. Seperti itu, gila-gila, memperlukan putusan Mahkamah Konstitusi. Kementerian Dalam Negeri konsen betul dengan hal itu. Apakah kita mendorong pertempatan, Mahkamah. Tapi artinya dari Kementerian Dalam Negeri sendiri tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada KTP itu, tidak bisa memilih. Saya perlu lanjutkan, Mahkamah. Bagaimana untuk membantu KPK melakukan penyusunan DPD secara tepat? Baik, baik. Bapak, sebelum lanjut, kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan usai jeda. Kami akan segera...